Halo sahabat Alkes, bareng bersama Ayrin dan saya Rosy di channel Awat Kesehatan ID Hari ini Rosy dan juga sahabat Alkes kita mau bahas tentang Fashion Monitor Nah ini yang punya alitas ya, fitunya adalah PM Pro 2 Bentuknya ini mas Rosy kayak apa? Kayak radio kecil Iya, radio zaman dulu yang kecil gitu gak sih? Sebelum kita bahas kira-kira dapet apa aja cara pakenya kayak gimana Jangan skip this video, jangan lupa buat like, subscribe, nyalain lonceng notifikasi dan juga share video ini ke temen-temen kamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Sebelum ke cara pake dan juga fitur-fiturnya ada apa aja? Kita jelasin dapet aja nih Rosy Di sini ada adapter untuk nge-charge Ini ada kabel SPO2 ya Itu yang extension-nya ya? Itu ya? Ya, ini untuk extension-nya Ini untuk sensor SP2-nya Kemudian ini ada sensor temperatur Yes, terus ini ada unitnya Kita juga dapet ECG kabel di sini Ya kan warna-warna nih Terus juga ada ECG electrode-nya di sini Ini nanti pad yang ditempelin ke dari itu ya Ya Dan juga ada NDPBP Untuk extension-nya Dan kita juga dapet untuk mindset-nya Ukurannya untuk yang dewasa ya Untuk SPO2-nya juga ukurannya untuk yang dewasa Jadi kalau anak kecil Jadi kalau anak kecil ataupun bayi di jualkan terpisah Kayak gitu Kayak gitu Oke kalau gitu sekarang Irene sama Rosy mau ngasih tau ke kamu Fitur-fiturnya ada apa aja Dan juga cara pakenya kayak gimana Irene sama Rosy mau jelasin menu-menunya fitur-fiturnya ada apa aja ya Sahabat alat buat nyalainnya ada di sini Tadi Irene sama Rosy udah nyalain Dan sekarang ini lagi loading Semuanya tanda tanya gitu ya Karena emang kita tidak menancapkan kabel apapun Oke kita ke menu Dia tuh touchscreen gitu ya Jadi kayak emang canggih banget sih Terus ini ada banyak banget Untuk menunya kita ke yang menu sekarang Ini ada passion setup Ya ini seperti biasa ya Kita bisa masukin untuk data-data pribadinya passion Kalau mau ya bisa new passion Kita lencetin aja ini Terus kita ada di sini untuk reviewnya Nah ini di sini ada banyak ya Jadi dia tuh juga bisa untuk merekam Apa yang udah kita ukur kayak gitu Nah ini misalnya Untuk timenya kita juga bisa atur Mau berapa menitnya Ada trend table juga Intervalnya kita juga bisa atur Ini bisa di record juga ya nantinya Oke Masih tetap di menu Ada display setup juga Di sini kita bisa view-nya Ini bisa standard Mau yang trend screen Mau yang large font Itu bisa Selain pilih di sini Sebelum kita masuk ke menu tuh Nanti juga ada pilihan ya Ini bakal kasih lihat ya Oke Wave numbernya juga kita bisa atur Ada sistem setupnya juga Mau volumenya segede apa Juga bisa diatur di sini Lalu kita bisa maintenance ini biasanya dari pihak pabrik Oke Ada alarm setupnya juga Ini alarmnya Ini alarmnya Mau berapa second bisa diatur Volumenya juga bisa diatur Lalu ada di sini kita mau brightnessnya pun juga bisa diatur Ataupun mau night mode juga bisa Ini kan kita Oh 10 nara paling terang ya Nah ini kan tambah gelap tuh Oke Airin kembalikan lagi ke 10 ya Sama atas Mohon maaf nih gara-gara jarinya airin basah ya Jadi kadang mencatnya keliru Nah yang kayak Airin tadi sempet bilang ya untuk view-nya kan kita bisa atur tuh Ada yang standar Di sekarang standar Lalu juga bisa large font Jadi kalau misalnya Matanya agak udah senior gitu kan Biasanya agak susah ya Kalau lihat tulisannya kecil-kecil ya Bisa digedeong Kayak gini nih Jadi besar gitu ya kan Nah yang standar Lalu kita ada trend screen juga di sini Jadi untuk tampilan layarnya ini bisa disesuaikan Kita mau seperti apa yang senyamannya sama kita Kayak gitu Kita kembali lagi ke standar Jadi sebenarnya apa yang ada di menu Itu ada beberapa tuh yang udah ada di luar Kayak trend table Tadi kan ada di dalamnya menu tuh Sebenarnya juga ada di luar Kayak gitu Oke kalau gitu sekarang Airin sama Rosi mau cobain dari yang SPO2 nya dulu kali ya Kita bakalan tancepin Ini kita udah tancepin untuk SPO2 extensionnya Dengan SPO2 sensornya Sudah kepasang di sini Sekarang kita langsung aja tancepin ini ke samping Gak mungkin kebalik karena ada warnanya Dan juga di sini tuh ada kayak lekuatnya Pas banget kan sama ini ada lekuatnya gitu Kita lancepin ya Oke Masih ya yang diuker ya Iya Ini jangan sampai kebalik ya airnya Benar Tapi gak mungkin kebalik karena ada gambar jari Shady Iya Ikutin aja ya Oke Tinggal dimasukkan Kita tunggu beberapa saat ya Untuk alatnya pasien monitor ini membaca Nah udah keluar hasilnya Ini dia 96 Dan juga untuk pulse rate nya adalah 73 ya Oke Dia masih baca ya Butuh waktu untuk mencari yang stabil nih Hmm Nah ini juga udah keluar ya grafiknya di sebelah sini Supaya lebih terlihat Kalau yang large font itu seperti apa sih Ini airnya bakal kasih lihat Tuh Jadi ya Jadi kalau untuk yang udah mulai susah bacaan yang buruknya kecil Sangat bermanfaat di situ Oke Nextnya kita mau cobain untuk yang suhu 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 yang warna orange Yes Lagi-lagi ini tidak mungkin kebalik Karena Warnanya orange Dan juga ada sedikit garisnya di sini Ya kan Lekuannya Kita pasang Jadi sebenarnya bisa suhunya dua ya Untuk tubuh bagian atas dan juga bagian bawah Tapi kalau untuk bawaannya dapatnya cuma satu Iya Kalau misalnya seperti biasa Mau beli lagi ya nambah ya Betul Ini ngembalikan ya view-nya ke yang standard aja ya Karena aku nggak suka yang terlalu gede Nah untuk suhunya ada di sini Kelihatan ya angkanya 26, 27 Oke coba Rossi pegang aja deh Dan seperti biasa Membutuhkan waktu untuk stabil Kira-kira berapa nih suhunya Ini kan berarti mengukur suhu Jari-nya Rossi Wih anget juga ya 30, 31 Oke Ya seperti Kurang lebih seperti itu loh sahabat Alkes Nextnya kita juga mau coba untuk ya NIBP-nya ya Kita coba untuk NIBP-nya Ini ada NIBP extension dan juga untuk mansetnya Kita masukkan dulu Oke Sudah terpasang Sekarang kita pasangkan NIBP extension-nya ke fashion monitor-nya Di sini ada tulisannya NIBP Oke Irene nggak pasang ya mansetnya Kali ini Irene yang diukur Rossi yang batu pencet ya Tinggal pencet di NIBP 121 per 70 Yes Dia stolik dan si stoliknya Full straight-nya 87 Beda ya jadinya ya Iya Yang batu di jari Rossi Yang satu itu Irene Iya Nah kalau udah diukur Nanti BP-nya di tabelnya sini juga Keluar ya Untuk hasilnya Plus ada waktunya tuh Ada tanggalnya Ada jamnya juga Wih ini super detail Super canggih Tadi kita udah cobain SPO2 Untuk yang termometernya juga udah NIBP juga udah Berarti sekarang kita mau cobain yang ECG-nya Irene sama Rosie pasang-pasang dulu ya Sahabat Halkes ya Untuk coba ECG-nya Irene sama Rosie pake passion simulator ya Sahabat Halkes Nah ini udah kita pasang Tapi Irene ada pilih random aja Kita bisa lihat grafiknya di passion simulator ini Dan juga passion monitor Itu sama ya Harus sama ya Bener harus sama Nah kalau sama berarti Pasien monitornya bisa membaca Ini kan ibarat pasien yang lagi Menghidap penyakit tertentu Iya Coba ya Irene ganti ke yang lainnya Misalnya Miss Beat boleh deh Oke Kita lihat ya Grafiknya berubah Dia juga ikut berubah Oke Oke Sama ya Untuk Grafiknya ini Sama Gambarnya Kita ganti lagi Kita coba ke penyakit yang Cukup berbeda kali ini Tuh grafiknya keliatan banget ya Perubahannya Dan Karena gak normal Jadi alarmnya nyala tuh Iya Dan yang terpenting juga Grafiknya sama Berarti passion monitornya Memang benar-benar berfungsi ECGnya Iya Kayak gitu deh Harus sama sama pasien Simulator Simulatornya ya So Sobat Alken Itu tadi Fitur-fitur yang ada Dan juga cara pake Dari passion monitor Elitech Yang tipenya PM Pro 2 Gimana menerut Rosy? Canggih sih Tapi? Tapi harganya juga ikutan canggih Berapaan sih ya Pak Rosy? 110 jutaan Wow 110 jutaan Itu dapet mobil gak? Harganya udah sama kayak satu mobil Beli satu mobil Cuma kembali lagi Kebutuhan Kebutuhannya Ya kan? Ya Gimana kalau misalnya Memang untuk kesehatan Butuh Ya kogok Karena menurut Irene sendiri Ini pasien monitornya canggih Enak banget kan Totscreen Ya kan? Terus abis itu Sama compact Enak banget gitu ya Yang kecil Jadi Kalau andaikan butuh di rumah Gitu ya kan? Ini enak banget Nyaman Sudah Kalau menurut sahabat August Gimana? Tentang pasien monitor ini Boleh dong Comment di bawah Atau mungkin kamu ada request ya Berikutnya Pengen Irene sama Rosy Bahas apa Tentang alat kesehatan Ataupun kesehatan Apapun Boleh langsung Comment aja di bawah Boleh Thank you for watching ya Jangan lupa buat like Subscribe Subscribe Jalain lonceng notifikasi Dan juga share video ini Ke temen-temen kamu Dan jangan lupa untuk follow IG kita di Adalat Kesehatan ID Underscore official Stay safe, stay healthy Selamat August Bye Bye